Supir truk tabrakan maut di exit tol Bawen, Semarang, ditetapkan sebagai tersangka. Selain ditemukan kelalaian, diketahui pengemudi truk hanya memiliki SIM-up. Polisi menetapkan Agus Rianto, supir truk tronton, sebagai tersangka kecelakaan maut di exit tol Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Penetapan tersangka terkait kelalaian ketika mengemudikan kendaraan bermotor hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Selain persoalan kelalaian, kepolisian juga menambahkan ada pelanggaran lain yang dilakukan sang sopir, yakni persoalan klasifikasi SIM. Kita sudah menetapkan sebagai tersangka, dari sopir truk 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 menjadi tersangka, namun demikian penyedi lantas akan mengembangkan opor dimensi juga. Jadi tronton akan kita lihat apakah dimensinya melebihi, termasuk korporasi, dari CV pengusaha manajemen bertanggung jawab terhadap kondisi kendaraan. Jadi di samping 3.10, 2.77, termasuk 3.15. Nanti kita dalam, setelah kita tetapkan di dunia tersangka. Sebelumnya, detik-detik tragedi maut di exit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini mengerikan. Sebuah truk menghantam keras empat mobil dan sembilan motor yang tengah terhenti di lampu merah. Bahkan, satu mobil di antaranya terbakar hebat di TKP akibat hantaman keras tersebut. Kejadian berlangsung cepat hingga para korban tak mungkin menghindar laju truk yang kencang dari turunan. Rem truk diduga belum. Video amatir di TKP tunjukkan beberapa korban tergeletak. Warga sebutkan kebanyakan perempuan. Total korban tewas 4 orang, sementara korban luka mencapai puluhan orang. Pengemudi truk Agus Rianto adalah warga Donorako Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Ia kemudikan truk dari Semarang tujuan salah tiga. Polisi tengah periksa intensif supir dan kernet truk. Mustafa Tridwan melaporkan untuk NET.